Teman-teman sekalian, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Kali ini saya mau berbicara tentang bahasa Lamaholot. Bahasa Lamaholot atau Nuan Lamaholot adalah sebuah bahasa Austronesia yang dituturkan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Menurut Summer Institute of Linguistics International, jumlah penutur Lamaholot berjumlah sekitar 200 ribu orang. Seorang alibahasa bernama Grimes berpendapat bahwa dengan luasnya wilayah tutur bahasa Lamaholot, bahasa ini sebaiknya dipahami sebagai bahasa perantara di kawasan Kepulauan Solor dan pulau-pulau yang berdekatan. Nah, di dalam video kali ini saya mau membahas khusus tentang dua alasan mengapa bahasa Lamaholot terlihat begitu seksi di mata para peneliti asing. Sebelum saya berbicara mengenai dua alasan tersebut, kita saksikan yang satu ini. Teman-teman, jika Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. Satu, dua, tiga. Alasan yang pertama adalah sebagai berikut. Bahasa Lamaholot memiliki 33 dialek. Ini adalah pendapat Goris Keraf di dalam disertasi doktornya yang berjudul Morfologi Dialek Lama Lera yang muncul pada tahun 1978. Menurut hasil penelitian Goris Keraf, bahasa Lamaholot atau dialek-dialek bahasa Lamaholot itu terbentang dari ujung barat yang berbatasan dengan bahasa Sika, yaitu dialek Pukwano dan dialek Lowotobi hingga ke area tutur yang berbatasan dengan bahasa Kedang di wilayah timur yang bernama Dialek Lowelan dan Dialek Lama Tuka. Jumlah mereka adalah 33 yang mana di dalam 33 dialek tersebut diselingi oleh penutur bahasa Melayu Larantuka dan bahasa Hewa. Secara teoretis, konsekuensi dari 33 dialek tersebut adalah bahwa di mata para peneliti bahasa, jumlah dialek bahasa Lamaholot tersebut mungkin saja kurang atau lebih dari 33 dialek karena jangkauan dan kedalaman riset yang berbeda. Lebih lanjut, luas area tutur setiap dialek Lamaholot bisa saja bergeser atau berubah oleh karena peneliti yang lain. Yang kedua, beberapa dialek di bagian barat tidak dipahami oleh penutur Lamaholot di Pulau Lembata. Dan konsekuensi yang ketiga adalah bahwa karena adanya ketidak saling pemahaman di antara dialek-dialek di bagian barat kawasan Lamaholot dengan dialek-dialek di kawasan timur dalam hal ini Pulau Lembata, banyak para alih percaya bahwa sebenarnya dialek-dialek itu patut dianggap sebagai bahasa yang berbeda. Hasilnya, banyak alih bahasa memperlakukan dialek-dialek tersebut sebagai bahasa yang independen meskipun mereka masih menyebutnya sebagai dialek. Nah, ada beberapa karya-karya mengenai bahasa Lamaholot yang sudah dihasilkan oleh beberapa peneliti asing. Yang pertama, tata bahasa dialek lewolema yang dibuat oleh seorang peneliti Jerman yang bernama Karl Heinz Pampus yang mana buku itu terbit tahun 1999. Kedua, tata bahasa dialek lewoingu yang dibuat oleh seorang alih bahasa berkebangsaan Jepang bernama Kunio Nishiyama dan seorang penutur lokal bernama Herman Kellen buku ini terbit tahun 2007. Yang ketiga, tata bahasa dialek lewo tobi yang ditulis oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Naonori Nagaya. Yang keempat, sebuah kosa kata dialek lembata tengah yang dibuat oleh Hanafrika. Dan yang kelima, sebuah artikel berjudul The Rise of Clause Final Negation in Flores Lembata Eastern Indonesia yang dibuat oleh Hanafrika. Alasan yang kedua, dan ini merupakan alasan yang jauh lebih mendasar dan jauh lebih menarik bagi para penutur asing adalah bahwa area penutur bahasa lama Holod merupakan sebuah kawasan perbatasan dengan area tutur bahasa-bahasa Trans-New Genie atau bahasa-bahasa non-Austronesia. Konsekuensinya, ada sejumlah kekhasan bahasa Trans-New Genie yang kemudian juga ditemukan di dalam bahasa lama Holod. Seperti yang Anda bisa lihat di dalam peta ini, ini adalah kawasan perbatasan di antara Pulau Lembata dan Pulau Pantar. Ini adalah perbatasan di antara komunitas penutur lama Holod dengan komunitas penutur bahasa non-Austronesia atau bahasa Trans-New Genie. Di masa yang lalu, tempat perbatasan ini syarat akan migrasi di antara orang-orang dari penutur bahasa non-Austronesia kepada bahasa lama Holod atau bahasa Austronesia maupun migrasi penutur dari bahasa Austronesia dalam hal ini lama Holod menuju ke tempat-tempat komunitas bahasa non-Austronesia. Ibarat seekor sapi, sapi tersebut berkepala sapi tetapi bagian belakang dari sapi itu sudah berbentuk atau berwarna seperti hewan lain. Jadi dia meskipun sapi, tetapi dia menunjukkan ciri-ciri bukan sebagai sapi, tetapi ada perpaduan dengan hewan lain seperti itu. Ada dua arah migrasi penutur zaman dahulu di sekitar Kepulauan Solor dan Alor. Yang pertama adalah migrasi dari komunitas berbahasa non-Austronesia menuju ke komunitas berbahasa lama Holod atau area berbahasa Austronesia. Misalnya, pergerakan para pengungsi Korkopuken, Lapan Batang, ke arah barat ke daerah-daerah lama Holod di zaman dahulu. Yang kedua, dari komunitas berbahasa lama Holod menuju ke komunitas berbahasa non-Austronesia. Misalnya, migrasi penutur lama Holod di zaman dahulu ke daerah-daerah di Pantar dan Alor seperti di Baranusa, Dulolong, Sabanjar, dan sebagainya. Dampak dari migrasi penutur bahasa non-Austronesia ke area tutur lama Holod tersebut adalah ditemukan ciri-ciri bahasa non-Austronesia dalam bahasa lama Holod yang notabene adalah bahasa Austronesia. bukti yang pertama bisa dilihat pada bentuk kalimat negatif bahasa lama Holod. Kebanyakan bahasa Austronesia memposisikan kata tidak di sebelah subjek. Pada bahasa lama Holod, kata tidak tidak hanya berposisi di sebelah subjek, tetapi juga di akhir kalimat. Misalnya begini, kalau kita bandingkan dengan bahasa Manggarai, kami tidak pergi kerja hari ini. Kata tidak itu oleh bahasa Manggarai disebut toe. Toe itu ada di antara ami dan ngo, kami dan pergi. Atau bahasa ende, aku iwa kebubu, yang berarti saya tidak makan nasi. Kata iwa yang berarti tidak di dalam bahasa ende itu ada di antara subjek dan kata kerja makan. Aku dan kau. Bagaimana dengan di dalam bahasa lama Holod? Kedanya lebih beragam. Seperti ini. Di dalam bahasa yang kami ambil dari daerah Kalikasa, itu kalimatnya seperti ini. Tanah mojib si. Ta dan si itu diterjemahkan sebagai tidak. Jadi ta itu artinya tidak, si juga tidak. Yang berarti dia tidak hidup. Di dalam dialek lama Lera pada kalimat seperti ini. Taifulanpe, tanah ditaku, tagel hala. Taku dan hala itu berarti tidak. Jadi taku artinya tidak, hala juga artinya tidak. Kalimat ini diterjemahkan sebagai ketika kami pergi ke pasar, kami tidak melihat pulau itu. Jadi ada dua bentuk tidak di dalam kalimat ini. dan juga pada bahasa Pamakayo atau ujaran yang kami ambil dari daerah Pamakayo. Goe gere benget naihala. Saya tidak pukul dia. Tidak muncul di dalam dua posisi yang berbeda. Yang pertama setelah subjek, yang kedua di akhir kalimat. Sama seperti pada bentuk Kalikasa maupun bentuk Lama Lera. Nah, di dalam bentuk Kiwangona, Lewo Inu, dan Lewo Lema, penanda yang menyatakan tidak itu tertinggal hanya satu saja. Rae gemoe kamehala, yang berarti mereka tidak membantu kami. Itu di dalam dialek Kiwangona. Di dalam dialek Lewo Inu, goberni nahala, yang berarti saya tidak pukul dia. Di dalam dialek Lewo Lema, kalimatnya menjadi begini. Goe ka ikamehala, yang berarti saya tidak makan ikan merah itu. Hal yang menarik di sini adalah bahwa bentuk tidak di dalam bahasa Lama Holot itu kebanyakan sudah meninggalkan ciri-ciri Austronesianya. Sama seperti yang saya tunjukkan di dalam perbandingannya pada bahasa Manggarai bahwa kata penanda tidak yang ada di dalam bahasa-bahasa Austronesia yang hadir setelah subyek menjadi hilang bentuknya di dalam bahasa-bahasa Lama Holot. Contohnya seperti pada bentuk Kiwangona, pada kalimat Lewo Inu, dan pada kalimat Lewo Lema. Bahwa yang menyatakan tidak ada di belakang kalimat, bukan setelah subyek. Dan itu merupakan ciri non-Austronesia atau ciri Transneugenie. Berikut. Bukti kedua yang saya temukan adalah bahwa bentuk jamak kata benda di dalam bahasa Lama Holot itu strateginya begini. Bahwa penjamaakan kata benda pada sejumlah bahasa Lama Holot adalah dengan menempelkan kata bilangan atau kata penanda jamak pada kata benda. Misalnya begini pada dialek Lewo Lema kami menemukan kalimat seperti ini. Yang berarti dimanakah parang-parang yang berada di atas meja ini atau pada kalimat yang lain kami temukan seperti ini. Yang berarti para orang tua berada di dalam rumah adat. Di dalam dialek yang lain yaitu dialek yang ada di meja pada kalimat yang lain ada kalimat begini. Tenue wahang kaya delango adat ono yang berarti para orang tua berada di dalam rumah adat. Adalah jelas bahwa kata benda seperti peda atau tenue ditandai penjamakannya oleh kata atau frase wangkai. Tetapi pada dialek bahasa lama holot yang lain cirinya berubah. Misalnya kita lihat pada bentuk yang kami temukan di daerah lerek. Unai debo datalekan yang berarti mereka membakar rumah-rumah itu. Jadi penanda jamaknya itu kata una artinya rumah sedangkan ya unai yang saya tebalkan hurufnya disitu itu menyatakan jamak. Atau misalnya pada kalimat lain una mitemai debo datalekan yang berarti mereka membakar rumah hitam rumah hitam itu. Akiran ei pada kata mitemai itu menyatakan rumah hitam rumah hitam. Jadi berbeda dengan yang saya tunjukkan sebelumnya pada dialek kiwampona maupun dialek lewolema ketika penanda penjamakan itu ditandai secara leksikal oleh wakangkain dan wahangkai pada dialek lembata tengah khususnya di daerah lerek itu penanda jamaknya ditandai secara morfologis dengan penempatan akhiran ye akhiran ye nah ciri-ciri yang seperti ini tidak terdapat di dalam bahasa Austronesia ciri-ciri yang seperti ini terdapat di dalam bahasa-bahasa non-Austronesia bahasa-bahasa yang terdapat di Pantar maupun di Pulau Alor dan dengan demikian ketika bahasa lama khulut memiliki ciri-ciri seperti ini ini adalah sebuah keindahan ini adalah sebuah keunikan ini adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti terutama di mata para peneliti asing menyadari bahwa bahasa lama holot adalah sebuah rumpun bahasa yang luas masih banyak daerah yang belum diteliti masih banyak kawasan area tutur dialet yang belum diteliti mungkin saja masih banyak hal yang patut diangkat dari penelitian penelitian itu untuk menunjukkan betapa bahasa lama holot adalah bahasa yang indah karena dia tidak hanya mewarisi salah satu ciri bahasa yaitu bahasa Austronesia melainkan dia sudah mendapat pengaruh dari rumpun bahasa tetangga yaitu bahasa non-Austronesia hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang indah saya ucap terima kasih untuk kebaikan teman-teman menyaksikan video saya sampai jumpa